selamat menikmati di pagi harinya nah ini aku lagi nyiram tanaman ya teman-teman oke sekarang dilanjut lagi nah ini aku lagi angkatin pakaian kemarin pagi yang aku jemur ya teman-teman sebelum dilanjut ke videonya lagi aku ucapkan terima kasih ya atas dukungan kalian semua atas sudah mau klik channel aku aku ucapkan terima kasih banyak dan semoga kebaikan kalian semua biar Allah yang membalasnya sekali lagi apa yang aku share ini semoga ada manfaatnya dan jika kalian suka dengan video aku boleh kalian like boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di komunitas kalian juga ya oh iya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan aku mohon maaf ya sekali lagi aku tuh kurang pandai berbicara ya jadi harap maklum ya oke sekarang dilanjut lagi nah ini aku lagi ngerapihin gelas-gelas di dalam kitchen set ya teman-teman oh iya teman-teman aktivitas di pagi hari ini ngapain aja nih dan bunda-bunda udah masak atau belum kalau belum masak mau masak apa kira-kira bun nah ini aku gak masak ya teman-teman jadi aktivitas aku di pagi hari ini biasa mau beberes dapur bersih-bersih dapur ikutin terus ya teman-teman biar kalian gak penasaran hari ini aku ngapain aja dan semoga apa yang aku share ini kalian happy dan enjoy dan nontonnya jangan di skip sekali lagi apa yang aku share ini adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga jadi untuk kalian sekali lagi aku mohon dukung terus ya dengan cara di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru oke sekarang dilanjut lagi nah ini aku lagi merapihin piring di rak piring ya itu tadi piring sebelumnya udah aku cuci-cuciin ya teman-teman oh iya sekali lagi selamat bergabung ya di channel youtube aku dan yang mau subscribe bisa subscribe dulu ya teman-teman biar aku tuh semakin semangat lagi untuk bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga oke sekarang dilanjut lagi ya ke videonya nah ini teman-teman aku mau pindahin nasi goreng dulu ya karena ini kompornya mau aku bersihin dulu nah itu nasi goreng yang bikin itu pasu ya lagi pagi-pagi jadi hari ini makanya aku gak masak ya teman-teman jadi hari ini aku tuh lagi pengen dibikinin nasi goreng buatan pasu oh iya bunda-bunda dan teman-teman suka kayak gitu juga gak sih kalau lagi pengen sesuatu minta tolong dibikinin nama pasunya nah ini kompornya lagi aku bersihin ya teman-teman tadi itu kan bekas pasu bikin nasi goreng ya jadi nyiprat kemana-mana juga ya teman-teman makanya ini tugas aku untuk kebersihinnya nah untuk kebersihinnya seperti biasa ya ini aku pakai kanebo terus aku pakai sabun colek aja ya teman-teman karena sabun cairnya sudah gak ada jadi aku pakai yang ada aja kan sama aja yang penting bersih sekarang aku mau merepil susu nah ini toplesnya lagi aku bersihin pakai tisu ya itu sebelumnya udah dari malam aku cuci nah sekarang tinggal aku tuang ya susunya ya teman-teman aku taruh ke toples nah ini sekarang yang rasa coklat ya yang kemarin-kemarin itu kan rasa apa full cream ya ini anak-anakku suka banget ya sama susu dan kau karena enak juga sih kadang aku juga teman-teman kadang suka ngemilin juga ya tapi gak aku seduh jadi aku gaduhin kayak gitu ya jadi lebih enak kalau menurut aku daripada diseduh ya teman-teman oh iya kira-kira gimana nih di tempat kalian cuaca di pagi harinya cerahkah mendungkah atau sudah hujan alhamdulillah di tempat aku ini cuacanya cerah banget ya teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mau menonton kegiatan aku yang sangat sederhana ini aku ucapkan terima kasih banyak nah merepilkan sudah selesai ya sekarang tinggal aku taruh lagi ke tempatnya jadi ini sekalian ya aku bersihin juga ya tutup toplesnya ya jadi biar bersih ya teman-teman sekarang dilanjut lagi nah itu sebelum dilanjut tadi itu ada pasu ya teman-teman lagi keluar ya oke sekarang dilanjut lagi nah sekarang ini kegiatan aku selanjutnya ini aku lagi motongin papaya ya itu tadi pagi-pagi aku cuma beli papaya doang ini juga aku belinya cuma sebelah ya jadi kalau sebelah itu harganya 6 ribu ya teman-teman sengaja aku beli sebelah aja karena kalau beli satu itu kan kadang gak ketahuan mateng atau enggaknya ya teman-teman lanjut lagi nah ini sekarang lagi aku kupasin terus sekalian aku potong-potongin ya jadi nanti sapira itu kalau mau makan papaya tinggal pakai garpu aja ya teman-teman kalau sudah dikecil-kecilin oh iya kalau kalian kalau beli papaya sebelah atau langsung beli satu kira-kira ada yang samaan juga enggak nih kayak aku kalau beli papaya cuma sebelah aja jadi biar ketahuan mateng atau enggak manis apa enggak ini papaya teman-teman kalau udah aku potongin semua itu enggak sampai sore itu langsung habis sama sapira ya itu sapira itu paling suka banget sama papaya ya teman-teman makanya ini aku kecil-kecilin aku potong-potongin kayak gini jadi nanti dia itu makannya tinggal apa namanya ngambil pakai garpu kayak gitu oh iya teman-teman ini bulan suci romadon sebentar lagi tinggal menghitung hari ya kira-kira persiapan kalian gimana nih seperti biasa ya aku enggak ada persiapan apa-apa yang penting sehat walafiat ya dan semoga untuk semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya biar bisa menjalankan ibadah puasa sekali lagi kalau ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan aku mohon maaf ya semoga di bulan suci yang akan datang kita masih bisa silaturahim lagi ya teman-teman sekali lagi semoga impian kita harapan kita di tahun ini semoga tercapai ya teman-teman nah ini dia teman-teman pepayanya sudah selesai aku potongin semua ya tuh manis ya teman-teman dilanjut lagi nah ini sekarang aku mau nge-refill deterjen ya makanya itu aku belum cuci pakaian ya teman-teman karena ini apa deterjennya belum aku tuang ke tempatnya ya teman-teman jadi kalau udah ditaruh ke tempatnya kadang aku kalau untuk takaran deterjennya itu aku tergantung banyak enggaknya ya teman-teman pakaiannya yang mau dicuci jadi biasanya kalau misalkan airnya di angka 2 biasanya aku cuma pakai 4 atau 5 sendok ya teman-teman oh iya soal mesin cuci aku pakainya satu tabung ya teman-teman karena menurut aku tuh lebih enak ya next sekarang dilanjut nah ini sudah penuh sudah full sekarang tinggal aku taruh lagi ke tempatnya ya oke sekarang dilanjut lagi itu aku nge-refill sudah selesai nah ini aktivitas aku selanjutnya lagi nah ini galon sudah habis ya teman-teman jadi biasa mau aku ambil terus mau aku taruh ke depan sebelum aku taruh ke depan ini tutupnya nanti mau aku ambil dulu ya tapi sebelumnya ini dispenser mau aku bersihin ya jadi aku ngebersihinnya pakai tisu aja ya nah sekarang tinggal aku tutup ya dispensernya sama tutup galonnya ya teman-teman yang tadi sudah aku bersihin yang sudah aku kebut-kebutin ya nah sekarang dilanjut lagi ini ke dispenser satunya dilanjut lagi ini sekarang aku lagi mengeluarkan tutup galonnya ya ini ternyata nempel ya teman-teman jadi susah keluarnya nah ini lagi aku keprok-keprokin apa namanya ya teman-teman ya intinya seperti itulah yang penting keluar ya nah sudah keluar sekarang ini mau aku cuci dulu ya kadang aku tuh kalau ngomong masih belibet ya teman-teman jadi sekali lagi aku mohon maaf ya kalau kira-kira kurang nyaman ya next sekarang dilanjut lagi nah ini aktivitas aku yang terakhir ya teman-teman kalian sendiri gimana nih aktivitas di pagi harinya sudah selesai atau belum atau masih sibuk ini di rumah aku sekarang udah sekitar jam sebelasan ya teman-teman oh iya kira-kira ada yang samaan juga gak nih aktivitasnya lagi menyetrika pakaian alhamdulillah akhirnya aktivitas aku selesai juga ya teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton kegiatan aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan kalian semua biar Allah yang membalasnya dan yang sudah mengeser video aku aku ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati